Kita jumpa kembali di dalam video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pangguan cara editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan VSDC Bagi anda yang belum mengetahui, VSDC adalah sebuah video editor gratis yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa adanya watermark Dimana anda bisa menggunakan VSDC yang kaya akan fitur ini untuk melakukan editing dan juga manipulasi terhadap video-video anda Bagi anda yang tertarik untuk mempelajari bagaimana VSDC bekerja untuk melakukan editing dan juga manipulasi video Anda bisa melihat panduan lengkapnya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat tombol subscribe beranimasi dengan menggunakan VSDC Langsung saja kita simak bagaimana cara membuatnya Seperti biasa kita masuk ke dalam VSDC Kemudian tutup popupnya Kemudian masuk blank project Kasih nama projectnya Kemudian pilih resolusi dan pilih frame rate sesuai dengan kebutuhan dan klik finish Kita ambil footage yang akan kita pakai Kita ambil footage utamanya Ini adalah footage utamanya Dan kemudian nanti di dalam footage utama ini Di sela-selanya Di antara bagian-bagian video ini Akan keluar animasi Tombol untuk subscribe Dan juga nama channel atau ajakan untuk subscribe Oke cara buatnya sangat gampang Letakkan user di bagian tempat untuk videonya apa Untuk animasinya akan tampil nantinya Oke letakkan dulu Kemudian kita object Kemudian ambil file animasinya Ini dia file animasinya File animasinya Anda bisa dapatkan di dalam deskripsi ya Ada link untuk download di dalam deskripsi Silahkan Anda download dan kemudian Anda gunakan untuk kebutuhan Project-project video Anda Oke setelah itu kita coba preview dulu Untuk melihat penampakannya sebentar Ini penampakan footage-nya Dan kemudian ini adalah Masuk footage dan kemudian ini adalah tombol subscribe-nya Ya itu adalah tombol animasi subscribe-nya Kemudian kita akan lakukan pengeditan Pertama-tama yang akan kita edit adalah green screen-nya Dimana kita akan menghilangkan green screen-nya Agar nanti yang kelihatan adalah tampilan dari Apa namanya dari footage-nya tentu saja Oke Untuk lebih jelasnya untuk perihal green screen ini Di dalam VSDC Anda bisa melihat panduannya Panduan khusus untuk pembuatan green screen atau efek editing green screen Di dalam VSDC bagaimana melakukan editing green screen dengan baik dan benar di VSDC Anda bisa lihat panduannya di playlist sudah dibuatkan terlebih dahulu ya Jadi itu panduannya sudah ada khusus untuk green screen Jadi Anda pelajari dulu Untuk sekarang saya hanya akan melakukan panduan singkat terkait cara menghilangkan green screen-nya Atau editing green screen-nya Untuk detailnya sebaiknya lagi-lagi Anda lihat Panduan video, panduan khusus terkait cara editing green screen di dalam VSDC Jadi videonya sudah ada Oke, kita lanjut Sekarang kita klik di VSDC green screen ini Kemudian video efek Kemudian transferensi Kemudian background remover Kemudian wall parent duration Dipilih wall parent duration Jangan salah Pilih wall parent duration Dan klik saja OK Dan kemudian selanjutnya Kalau Anda lihat di sini Kita cari dulu bagian-bagiannya Seperti ini Dia sudah hilang ya Karena di sini sudah pernah dipakai untuk green screen Coba kita masuk ke dalam ini Background remover setting Kemudian mode by chroma key color Chroma key color-nya Anda bisa pilih di sini Anda bisa pilih di sini Anda bisa pilih juga dari sini Nanti di klik gitu Jadi karena di sini sudah pernah dibuat dulu ya Jadi dia sudah ada Contohnya seperti itu ya Lagi-lagi untuk detailnya silahkan Anda lihat Di dalam panggilan khusus untuk green screen di VSDC Oke langkah selanjutnya adalah Kita akan merampikan efek green screen-nya Dengan mengutak matik Mean brightness, mean chroma key, dan mean chroma key key ya Chroma key U dan chroma key key-nya ini diutak matik ya Dinaik kurunkan seperti itu Silahkan nanti Anda utak matik Sampai Anda mendapatkan tampilan yang natural Sehingga green screen-nya hilang Oke kira-kira kurang lebih seperti itu Dan kemudian langkah selanjutnya adalah Kita akan tambahkan text di sini Oke Kita lihat dulu ya penampilannya Oke seperti itu Kalau misalkan tampilannya kurang rapi Masih ada hijau-hijaunya di pinggir-pinggirnya Seperti ini Seperti tampilannya sekarang ini Anda utak matik lagi tadi Di dalam green screen-nya Klik di sini Diklik di dalam file green screen-nya Kemudian klik di sini Di bedroom cover-nya Kemudian Anda utak matik ini Oke Pokoknya Anda utak matik saja Sampai tampilannya bagus ya Oke Jika sudah Selanjutnya tinggal kita tambah text Letakkan cursor di bagian text ya Kira-kira text yang akan keluar Kira-kira di sini Oke Kira-kira di sini ada text-nya Kita masuk add object Kemudian text Kita ketikan text di sini Kemudian kita drawing di sini Oke Kemudian kasih text Yang Anda mau pasang Terserah Oke Bentar ganti warna dulu Dia warnanya putih soalnya Oke Ini saya besarkan dulu Biar kelihatan Oke Kemudian selanjutnya tinggal di format saja Text-nya Di bold Ganti ukuran Ganti jenis Oke Untuk text juga panduannya Sudah ada Sebetulnya di dalam playlist Jadi Anda bisa Lihat lagi Oke Kira-kira kurang lebih Seperti ini Kemudian Kemudian durasinya disamakan Kemudian durasinya disamakan Dan Anda bisa tambahkan back sound Dan lain sebagainya ya Durasi ini tinggal nanti Kalau durasi ini kan Makin ke sini Makin panjang Jadi tinggal Anda Otak nanti Kalau Anda mau panjang Kalau mau pendek ini Jadi silahkan disesuaikan saja Dengan kebutuhan Anda Dan kemudian Coba kita lihat Bagaimana penampakannya Di dalam Sebentar Saya ratakan dulu Kita akan melihat sebentar lagi Bagaimana penampakannya Di dalam video Oke Kita coba preview Untuk melihat hasilnya Di dalam video Demikian tadi Cara membuat Tombol beranimasi Dengan menggunakan VSDC Silahkan Anda gunakan Untuk kebutuhan Projek-projek video Anda Bagi Anda yang masih tertarik Untuk mempelajari Bagaimana VSDC Bekerja untuk melakukan Editing dan juga Manipulasi video Silahkan Anda subscribe Kedalam simple channel ini Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan kemudian Setelah Anda subscribe Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Tanda loncengnya Bagi yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video tutorial Terima kasih telah menonton Peace Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton